Intro Halo, hadirin semuanya Selamat datang di acara Tartaryas terbesar Master Petition Semuanya terlihat bersenamat, memangnya acara apa? Tuan Brad, apakah kau belum pernah mendengar? Tuan Patition mengumpulkan penata rambut dan melakukan tata reas untuk roti-roti yang mengalami keminderan Hmm, tapi penampilan para penata rambut itu biasa saja Oh iya, bos, kau dapat surat dari stasiun penyiaran Kami mengundang Anda ke acara dekorasi realita, Master Petition Wah, Tuan Patition, Tuan, ayo kita lakukan, aku mohon Aku tidak punya waktu untuk ini Lebih banyak melayani, lebih banyak pelanggan yang datang Para penata rambut yang berhasil selesaikan misi akan diberi hadiah mobil balap model terbaru Huh? Coko, apa isi undangannya? Kapan dan di mana syutingnya? Kau hanya perlu datang ke studio siaran sebelum tanggal 10 hari Selasa nanti Hmm, setelah aku pikir-pikir, aku tidak sopan kalau menolak mereka, kan? Wah, Tuan kok ikut? Sosis, ayo kita buat spanduk untuk Tuan Perubahan yang tidak diduga Kisah yang menyentuh akan membuatmu menangis Aku adalah Kroisa Pembawa acara Tata Ries terbesar dalam sejarah Master Petition Para hadir, apakah kau tahu betapa sedihnya roti isi kacang merah? Walau terlihat menyedihkan, ini kisah yang nyata kita hari ini Silahkan naik ke panggung Tuan Tart Tuan Tart, apa yang mengganggumu? Aku, aku tidak punya krim kustart untuk mengisi kepala aku Oh tidak, aku tidak percaya ini sebuah Tart tanpa isi Apa benar? Ya ampun, mana mungkin Tart disebut Tart tanpa krimnya Iya, seharusnya dia memakai krim vanila, kan? Sudah, seperti ini sejak aku lahir dulu Ini Sepertinya yang ini tidak bisa digunakan Coba sebentar Wah, coba lihat ini Lihatannya lengkap ya Lihat warnanya, benar-benar indah Anak malang Andai saja aku bisa hidup seperti hidangan penutup normal sehari saja Ini benar-benar memilukan hatiku peri setiap kali memikirkan kisah Tragi Tart Tapi jangan khawatir, para hadirin Kami, Master Petician, telah mengundang para pemangkas terbaik di kota Untuk mengubah hati Tart yang patah Jangan pernah berurusan dengan orang ini Tuan Trap 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 Kitabkan untuk Tart yang kesepian ini Mudah saja Aku akan mengisi kepalaan dengan seri kristian istimewa Lalu menghiasinya dengan stroberi Dan setelah itu Baru dia akan terlihat istimewa Oh begitu Kita nantikan kemenampilan dari Tuan Brat semana Tuan Brat sedang membuat krim kastar Ooo Lihat cara dia mengocok krimnya Kahlian seperti itu hanya bisa dilakukan seorang veteran Wow Luar biasa. Lihatlah. Kepala terdipenuhi dengan krim. Luar biasa cepatnya. Benar-benar luar biasa. Tuan Brad memang pemakas rambut terbaik di dunia. Kau lihat itu? Bagaimana dia mengirisnya? Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu. Oh ya, ampun. Hebat. Benar-benar perubahan yang mengejutkan. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Brad. Selanjutnya kita akan ambilkan cermin. Apa kau puas? Tentu saja. Ini luar biasa. Terpuas dengan perubahannya. Baiklah, para hadirin. Bagaimana kalau kita panggil saudara terkeluar? Kita bersaudara. Sekarang kita semua terlihat sama. Oh ya, ampun. Oh ya, ampun. Kalian melakukan itu untukku. Perubahan yang tidak diharapkan. Benar-benar mengejutkan. Mereka mengubah kepala mereka. Sekarang aku tidak perlu semua ini. Kenapa kau melakukan itu? Aku sudah berusaha keras. Kami tahu kau sangat tersiksa. Hati kita akan selalu bersama selamanya. Tidak mungkin. Beran sekali dia membuang krimku. Tuan Brad, sayangnya kau gagal menjalankan misi dan tidak akan terima hadiah mobil balap dari kamu. Apa kau bilang? Bisa-bisanya kau berbuat ini padaku. Anak itu yang menolak rancanganku. Sepertinya Tuan Brad sangat tersentuh juga. Baiklah kalau begitu, selamat malam dan sampai bertemu lagi. Kenapa mereka melakukan ini? Tuan Brad, kau mendapat surat lagi dari Master Patissar? Aku tidak mau membicarakan soal itu lagi. Aku tidak mau menerima undanganmu lagi. Aku tidak ingin ikut acara murah. Joko, jaga toko dengan baik. Orang-orang ini sudah terlalu. Ini. Bagus. Membuat Coko senang Coko, ayo tersenyum. Tidak ada yang lucu di sini. Kenapa harus tersenyum? Pokoknya tersenyum. Seperti itu tidak boleh. Sakit Tuan Brad. Apa yang kau lakukan? Hari ini adalah hari penilaian UMKM Bahagia. Aku tidak mau ngacokannya. Halo, aku dari Balai Kota Roti. Selamat datang. Selamat datang di pangkas rambut rotiku. Kondisi kebersihan. Bagus. Para karyawan juga dibayar. Sementara tingkat kebahagiaan karyawan. Tuan Brad, kau lulus semua bagian kecuali tingkat kebahagiaan. Kami harus mengurangi nilaimu. Apa maksudmu? Karyawanku semuanya bahagia. Mereka bahagia. Wanita ini sama sekali tidak terlihat bahagia. Sayangnya kau tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar UMKM Bahagia bulan ini. Karena itu kau tidak akan dapat subsidi. Aku pergi. Tunggu, tunggu. Wanita ini aku tidak akan berikan bonus lagi. Ini semua salahmu. Kita tidak dipilih sebagai UMKM Bahagia selama lima tahun berturut-turut. Kenapa kau tidak terlihat bahagia? Mungkin dengan wajah konyolnya seperti ini. Dia terlihat seperti orang konyol. Kenapa? Kenapa kau tidak tertawa juga? Tuan Brad, biar aku coba ya. Aku yakin kau tidak akan tahan ini. Coko, rasanya geli bukan tertawa. Kenapa Coko tidak bisa tertawa? Siapa yang bisa membuat dia tertawa, aku akan beri uang makan. Sudah dibuat seimbara, kenapa belum ada yang datang juga, Wilk? Coba kau lihat di luar. Tapi menurutku, tidak akan ada yang bisa membuat Coko senang, Tuan. Kalau bisa membuat Coko senang, apa aku dapat tujuh dolar? Tujuh dolar, itu banyak sekali. Itu uang makan siangku. Baiklah, para hadirin sekalian. Dengan hadiah utama sebesar tujuh dolar, mari kita mulai lomba membuat Coko senang. Ayo semuanya tepuk tangan. Perkenalkan peserta pertama. Dia mempunyai bau yang menyengat, tapi tetap bersahaja. Si kecil dari kota roti, cheese. Coko, aku sudah siapkan senjata besar yang pasti akan membuatku tertawa. Apa dia memakai ponsel pintar kepada Coko? Aku juga ingin tunjukkan episode terakhir konser komedi. Acara lawak terkenal itu. Tadinya aku yakin sekali kalau Coko akan tertawa. Lihat, bagaimana? Lucu kan? Sangat lucu kan? Tidak, sama sekali tidak lucu. Tidak mungkin, tidak mungkin konser komedi tidak lucu. Mereka lucu sekali. Sayangnya peserta pertama telah jatuh dalam tantangan ini. Sekarang, serta kita berikutnya. Ria yang membuat semua perempuan meleleh. Pria paling anggun di kota, Mantega. Wah, kau mempesona. Ya ampun, dia benar-benar sempurna. Dia benar-benar sempurna. Halo, Coko. Namaku Butter. Oh. Coko, aku bisa menebak golongan darahmu. Golongan darahmu cantik. Coko, kau benar-benar seorang pencuri. Karena kau sudah mencuri hatiku. Aku benarkan. Wow. Coko, apakah kau cium sesuatu? Hatiku terbakar ketika melihatmu. Boleh aku meninjam hatimu? Aku berjanji akan menjaganya. Lama-lamanya. Aku berjanji. Ini benar-benar menjaga, Oka. Ah, sayangnya peserta kedua kita juga gagal. Kenapa kau berpikiran Coko akan menyukai itu? Baiklah, peserta kita berikutnya adalah... Minggir. Sekarang, pilihanku. Dan hadiah itu akan jadi milikku. Hei, ayo senyum. Senyum sekarang juga. Aku bilang senyum. Apa yang kau lakukan? Lucu. Apa aku terlihat menggelikan? Ini, rasakan. Kalian semua menertawakanku. Akanku beri pelajaran kalian. Apa sekataku? Kenapa aku ditangkap? Peserta ketiga kita juga gagal lagi. Tapi, lomba belum berakhir. Bagaimana kalau kita undang peserta berikutnya ke atas panggung? Kita bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa buat dia tertawa. Tuan Brett, aku rasa sangat sulit membuatnya senang. Bagaimana kalau kita akhiri saja lomba ini tanpa pemenangnya, ya? Halo semuanya. Ini paketmu. Apakah kau nona Coko? Tuan Brett, Coko tersenyum sekarang. Silakan, kau ternyata. Membuat Coko tersenyum. Aku tidak percaya pengantar barang itu yang membuat Coko tertawa. Para hadirin sekalian, pemenang kontes membuat Coko senang yang pertama adalah... Tuan Pengantar Barang! Wah, sebat, sebat. Selamat. Hadiah uang ini akan jadi milikmu. Selamat ya. Selamat ya. Natalnya Sosis Halo, Cis. Kita nonton Donat Ranger bersama, ya. Edisi khusus Natal akan dirilis besok. Baiklah, sampai ketemu, ya. Tuan Brett, apa yang akan kulakukan di hari Natal? Aku akan pergi ke acara pesta perkumpulan tukang cukur. Wow, perkumpulan tukang cukur. Aku yakin mereka hanya mengundang tukang-tukang cukur terbaik di kota ini. Aku rasa tidak. Potato chip juga diundang. Hmm, apa yang harus kubawa ke sana? Aku harus beli sesuatu yang tidak biasa dipilih di potato chip. Ah, tidak ada yang bagus juga di sini. Coko, ada apa? Aku membeli gaun untuk pesa Natal yang akan kuhadiri. Tapi yang ada di sini semuanya jelek. Hmm, masalahnya bukan gaun. Kalau kau punya penampilan sempurna seperti aku, kau pasti akan cantik dengan gaun apapun. Ya, kau benar. Eh, sosis. Apa yang kau lakukan di hari Natal? Oh, iya. Karena sosis tinggal di tempat cukur, kau akan menghabiskan Natal sendirian, ya. Oh, rasanya itu sangat membosankan, ya. Aku pergi dulu. Selamat menikmati hari bahagia kalian. Selamat Natal semuanya. Sosis, jadi anjing yang pintar, ya. Selamat Natal. Jangan lupa makan biskuitmu, ya. Apa ada orang? Aku hanya lewat. Bisakah kau buka pintunya? Oh, sosis lagi yang manis. Aku krim bread santa. Ya, masalahnya kakinya kukirinderku patah. Apakah kau punya perban? Aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi dia tidak akan bisa menarik kereta luncurku dengan kaki yang patah. Apa yang harus kulakukan? Ada begitu banyak anak-anak yang menunggu hadiahku. Dan tidak akan ada yang mendapatkan hadiah dari santa tahun ini. Ini akan jadi Natal yang sedih dan murah bagi semuanya. Aku yakin. Kau? Apa kau yakin? Menarik kereta luncur santa tidak mudah, kau tahu? Kau benar-benar tidak perlu melakukannya. Tapi aku ucapkan terima kasih banyak. Saus tomatnya bersinar dalam gelap. Saus tomatnya akan terangi jalanmu. Baiklah, ayo kita jalan. Apa kau siap? Ho, ho, ho. Ya, pria ini bernama Brett. Dia tukang cukur. Aku rasa gunting adalah hadiah yang sempurna untuknya. Ho, ho. Wow, dia sudah punya gunting bermerak. Luar biasa. Lalu apa yang harus ku hadiahkan padanya? Oh, Tuan Brett membutuhkan sebotol jus anggur pesta, ya? Nona muda manis seperti Choco, pasti akan suka boneka beruah. Oh, begitu. Nona Choco lebih suka gaun daripada boneka, ya? Will Dwight. Pemuda baik hati, penuh kasih sayang, tapi tidak terlalu pintar. Aku akan berikan ensiklopedia, semoga kau belajar. Ho, ho. Jadi begitu, Will lebih suka DVD Donut Rangers daripada buku. Terima kasih sudah beritahu. Hmm, kau sembuh dengan cepat. Kau bisa terbang atau tidak? Dengar nak, kau benar-benar membantuku. Aku bisa membagikan hadiah kepada yang lain. Kau sudah lakukan tugasmu dengan baik, jadi akan kukabulkan apa yang kau inginkan. Katakan. Beritahu aku, sayang, apa yang kau inginkan. Jadi itu, akan kukabulkan. Wah, ganteng tau. Asik. Hai, Cis. Aku mendapatkan DVD Donut Rangers dari Sintar kelas. Wah, luar biasa. Di DVD-nya kelihatannya menarik. Benar. Aku sangat terkejut karena ini. Di mana kita harus menontonnya ya. Ah, sosis sendirian di tempat cukur. Bagaimana kalau kita menonton DVD-nya di tempat cukur saja? Tentu saja. Sosis. Rasanya geli. Coko, kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkan, so. Maksudku, pesannya telah dibatalkan, jadi aku pulang. Bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Aku mengkhawatirkan, sosis, jadi aku datang ke sini untuk menemuinya. Sosis, aku datang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami mau khawatirkan sosis, jadi kami datang. Bagaimana denganmu, Tuan Brad? Aku datang untuk memeriksa pajak akhir tahun. Apa yang kau pegang itu, ha? Oh, ini. Ini DVD Donut Ranger. Ayo kita tonton bersama-sama. Aku bawa biskuit. Ayo kita makan sama-sama. Ayo kita minum jus anggur ini bersama-sama. Ya ampun, kau kenapa, Tuan Brad? Kau benar-benar murah hati hari ini. Apa? Dasar anak-anak, memangnya ada yang aneh dengan... Ini luar biasa ya. Kita merayakan Natal bersama-sama di tempat cukur. Ya, ini benar-benar tidak seperti biasa. Yang paling aku inginkan adalah merayakan Natal bersama Tuan Brad, Will, dan juga Jokong. Oh, begitu. Jadi itu keinginanmu. Baiklah, tidak jadi masalah. Iya, meskipun tidak biasa, aku sangat senang di hari Natal ini. Karena kalian semua mari bersulang. Selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal. Pelanggan Pengamis Aku mendapat masalah besar. Nyonya, apa yang terjadi? Aku mendapat tol bintang dari Miselin dan sekarang aku harus menutup tokohku. Miselin. Miselin itu majalah paling terkenal di dunia. Begitu kita mendapat bintang 0, bisnis kita gagal. Seperti yang aku alamil. Ya ampun, Nyonya. Rindikus bilang target berikutnya Brad Barbershop. Kalau mereka dapat bintang 0, mereka harus menutup tokoh mereka juga. Ya ampun, benarkah? Tuan Brad. Ya ampun, Tuan Brad. Kenapa pagi-pagi berteriak-teriak? Aku dengar Miselin akan datang untuk mengamati tokoh kita. Aku bintang datang juga. Tapi, Miselin itu apa ya? Miselin itu majalah penata rambut terbaik di Bakery Town. Seseorang yang dikenal sebagai tukang cukur terbaik kalau dia mendapatkan tiga bintang. Tapi kebanyakan penata rambut mendapatkan dua bintang dan langsung bangkut. Joko, beritahu kapan keripikmu pindatang ke tempat cukur kita sekarang. Prinsip mereka memeriksa tokoh tanpa pemberitahuan. Tapi biasanya mengunjungi tokoh jam 12 siang hari Rabu. Hari ini adalah tanggal 13. Hari ini saatnya! Jadi ini Brad Barbershop. Aku dengar tukang cukur di sini sangat luar biasa. Aku akan mencobanya. Permisi. Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Kau kelihatan gugup. Tidak mungkin. Hanya yang tidak kompeten yang akan merasa gugup. Permisi. Cukup! Jangan bilang dia orangnya. Tidak heran orang-orang bilang ini majalah terbaik dunia. Ini sama sekali tidak mudah. Mari, Pak. Silakan. Halo. Silakan duduk. Wil, tolong sajikan minuman dingin untuk Tuan ini. Baiklah. Silakan diminum. Aku ke sini untuk menata rambutku. Apa Tuan Brad ada? Dia sedang menata rambut pelanggan penting. Jadi silakan duduk dan tunggu sebentar, ya. Ya. Oh, baiklah. Sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan. Ini mengerikan. Tukang cukur mana yang bisa melakukan dalam keadaan seperti ini? Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Tentu saja. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Wah, pahlawanku seperti yang kuduga. Tuan Brad, bukankah melepaskannya satu demi satu itu membuang-buang waktu? Pendapat rendahan sekali. Beraninya kau menilai seni dengan waktu. Aku harus berhati-hati agar tidak melukai kepalanya. Hah? Itu sangat berarti. Sudah selesai. Wah, Tuan Brad, kepalanya begitu persis dan mengkilap sekarang. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke tahap berikut? Ya ampun, ini sudah jam lima. Tuan Brad, kapan kau selesai mengurus rambutnya? Sebentar lagi tutup. Aku tidak bisa menunggu lama. Apa yang kau bicarakan? Ini bahkan belum menggunakan 10% kekuatanku. Yang benar saja. Apa alasan sebenarnya untuk menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu untuk pengemis biasa? Apa? Menghabiskan banyak waktu untuk pengemis biasa? Setiap orang layak mendapatkan pelayanan yang sama di depan gunting, biarpun dia seorang pengemis atau anggota kerajaan. Dia karakter yang sangat mulia. Ada yang istimewa dengan pria ini. Wow, luar biasa. Papa pengemis terlihat seperti orang baru sekarang. Tuan Brad, kau memang benar-benar yang terbaik. Jangan memuji seperti itu, Wih. Kau tahu kemampuanku lebih dari ini, kan? Aku tidak percaya. Apa ini pengemis yang tadi? Dia kelihatan luar biasa. Dia berusaha begitu keras untuk menata rambutnya. Baiklah, sekarang giliranmu. Kalau kau ingin menginginkan perubahan yang artistik dan lengkap, ayo majulah. Tidak apa-apa. Itu tidak perlu. Aku sudah dapatkan yang kubutuhkan. Aku sangat tersentuh denganmu. Siapalah aku yang berhak menilaimu. Aku sudah banyak belajar darimu hari ini, Tuan Brad. Terima kasih banyak. Tuan Brad, kita dalam masalah besar. Aku tidak percaya ini. Lalu siapa pria yang di sana? Malam ini, aku sudah mengalami sesuatu yang luar biasa di Brad Barbershop. Kau ini, siapa sebenarnya? Aku, pengemis yang lewat di tempat cukurmu. Jiwa senimannya yang amat cermat melindungi kulit kepala pelanggannya dari kerusakan. Sikapnya yang begitu luhur membuat dia melayani pengemis dengan sebaik mungkin. Kenapa kau datang ke toko kami? Aku hanya mau menumpang ke toilet. Kalau begitu, kenapa kau tidak bilang? Kau sendiri yang minta aku dudukkan palasan. Aku sangat ketakutan karenamu. Walaupun Brad Barbershop terlihat kumuh dan punuh. Sebagai kritikus, aku menjaminnya. Aku hilangkan penanggan karena dirimu. Sekarang cepat bayar aku. Kenapa aku harus membayarmu? Siapa yang menyuruhmu menantar aku? Aku bilang bayar. Aku tidak mau bayar. Untuk sementara ini, Tuan Brad adalah tukang cukur terbaik di Bakery Tung. Dengan ini aku mengekspresikan rasa hormatku yang paling dalam. Pegawai Terbaik Wilk, toko. Ayah, Tuan. Sekarang waktunya. Besok adalah hari di mana kita akan memilih pegawai terbaik di tempatku ini. Pegawai Terbaik? Ya, pegawai terbaik adalah orang yang sudah menunjukkan hasil kerja terbaik di Babershopku. Dan sejauh ini yang menjadi pegawai terbaik adalah selalu cukup. Karena aku satu-satunya pegawai di sini. Itu benar. Tapi mulai sekarang, ini akan menjadi kompetisi yang adil. Antara kedua pegawai ku, pemandangnya akan mendapat kehormatan. Dipajang fotonya dalam bika ini selama satu bulan. Dan bukan itu saja, pegawai terbaik juga akan mendapatkan hadiah dari ku. Hadiah? Apa itu? Hadiahnya adalah makan malam istimewa denganku, Tuan Brett. Makan malam istimewa dengan Tuan Brett. Wow, Wilk akan makan dengan Tuan Brett. Hanya mereka berdua. Wah, dia pasti pegawai yang sangat hebat. Kalau begitu, kalian harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan kehormatan sebagai pegawai terbaik. Baik, Tuan Brett. Aku pulang. Sampai jumpa, Tuan Brett. Nanti hati-hati di jalan ya. Ya. Semoga tidur dengan nyanyak. Tolong jangan jatuh sakit ya. Aku mengerti, sudah sangat pergi. Wilk, apakah kau benar-benar ingin menjadi karyawan terbaik? Tentu saja. Bagaimana denganmu, Joko? Aku? Aku sama sekali tidak tertarik. Makan malam istimewa dengan Tuan Brett. Aku bahkan tidak ingin membayangkannya. Apa? Kenapa kau bersikap begitu? Ngomong-ngomong, aku tidak akan melakukan apa-apa besok, Wilk. Bekerja keras dan pastikan kau terpilih jadi pegawai terbaik. Ngerti? Baiklah, Joko. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik agar menjadi pegawai terbaik. Hari ini hari penyelan untuk menjadi pegawai terbaik. Aku harus menjadi yang terbaik. Ayo, 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 ayo. Langkah pertama untuk menjadi pegawai terbaik. Beri salam dengan baik pada atasanmu dengan keras dan lantang. Halo, Tuan Brett. Selamat pagi untukmu. Siapa yang berteriak tengah malam begini? Apakah Anda tidur nyenyak semuanya? Ya ampun. Haruskah aku membersihkan toko sebelum Tuan Brett datang? Kalau aku lakukan. Bagus sekali, Wilk. Kau satu-satunya orang yang tepat untuk dipanjang fotonya sih. Bagus sekali. Aku akan mulai bersihkan sekarang. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Selesai. Sekarang aku harus membuang sampah. Bagus sekali, Coko. Toko ini menjadi bersih dan bersinar. Itu bagus. Tuan Brett, bukan aku yang melakukannya. Kerja yang bagus. Kau mendapat penghargaan pegawai terbaik. Kau terlambat lagi, Wilk. Belajarlah dari Coko. Tuan, ini tidak seperti yang Anda kira. Mulailah sekarang bekerja. Tuan Brett. Apa Tuan Brett akan merasa senang jika aku bersihkan sekitar ruangannya, ya? Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Wah, pegawaimu semangat sekali bekerja, ya? Wilk. Aku tidak perlu memberi penilaian lagi, ya? Karena aku sudah memutuskan kau lakukan penghargaan terbaik itu. Tuan Brett. Bagus. Astaga, lantainya kotor sekali. Satu, dua, satu, dua. Wah, lihatlah debu di sini. Kacanya selalu dibersihkan. Tuan, ada debu yang merempel pada Anda. Oh tidak, Tuan Brett, Anda berkeringat. Jangan khawatir, ada aku. Oh, ya ampun, bau apa ini? Aku lupa. Aku berusaha cuman bersihkan kamar mandi dengan ini. Apa kau singgah membuat aku marah? Pergi dari sini. Iya. Seperti yang diharapkan, pegawai terbaikku selama lima tahun berturut-turut, ia mengerjakan tugasnya dengan baik. Wilk, lihatlah Coko, dia bekerja dengan baik. Belajarlah darinya. Hei, Wilk, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak melakukan dengan benar? Kau membuatku menjadi pegawai terbaik sekarang. Aku minta maaf, Coko. Wilk, ambilkan aku saus. Wilk, ini kesempatan terakhirmu. Lakukan dengan baik dan dapatkan simpatinya. Baiklah, akan ku ambilkan segera, Tuan. Saus, saus. Ah, ini dia. Ah, tunggu sebentar. Ini terlalu kecil. Bukannya ada yang lebih besar, ya? Ya, kalau aku bawakan yang ini. Oh, dia tertarik menjadi penata rambut. Wilk, kau berhenti bekerja sekarang. Kenapa? Karena kau adalah pegawai terbaik dan kau akan makan malam denganku. Hei, aku harus cepat. Wilk, kenapa kau belum juga sampai? Tuan Brad! Aku bawakan sausnya! Aku butuh waktu lebih lama karena benda ini cukup besar! Tuan Brad, aku... Aku yakin sekarang Coko sedang menikmati makan malam istimewa dengan Tuan Brad. Kau tahu apa yang kulakukan di saat-saat genting itu? Aku menata rambut 10 pelanggan dalam waktu 1 jam. Dan aku melakukannya dengan sempurna. Aku tidak percaya ini. Tuan Brad Bintang Film Wilk, ayo kita buat pelanggan kita terlihat luar biasa hari ini. Iya, Tuan Brad! Hari ini awal minggu yang baru, penyenangkan. Selamat hari Senin! Oh, semangat berjukur dalam diriku memparah! Bagus, bagus, semangat. Hah? Iya! Tuan Brad, ada syuting film dalam perjalanan kemari dan lalu lintas macet. Apa? Film apa? Syuting film Donut Ranger di seberang jalan, Tuan. Apa? Donut Ranger? Oh! Tuan Brad, ayo kita lihat bersama! Tek 3, Donut Ranger! Aku akan melindungi Bekriptown! Tendangan Ranger! Tuan, bagus sekali! Kontak mata bagus, penampilan bagus, lanjut adegan berikutnya. Apa? Kau sebut itu tendangan Ranger? Donut Ranger harusnya mengepalkan tinjunya saat dia menendang. Jempol kirinya keluar dari genggaman dan kau sebut itu tendangan Ranger. Tidak bisa. Itu benar! Dia bahkan tidak mengucapkannya dengan benar. Yang benar bukan tendangan Ranger, tapi tendangan Ultra Ranger! Nah, sutradara itu melakukan semuanya dengan salah. Ia sama sekali tidak mengerti tentang dunia Donut Ranger. Aku tahu bukan? Sutradara Putato Brad yang menyutra dari 4 episode seri pertama tahu semuanya. Detail film akan mendukung, itu akan menjadi maha karya atau tidak? Apa? Kau bilang apa? Ayo, kau melakukan semuanya dengan salah. Kau harusnya membuat besar gambar adegan dengan acting yang terlihat lebih bagus. Tuan Brad, coba lihat ini! Pencahayaan adalah masalah lebih besar dari kamera. Mengapa kau pakai cahaya kuning untuk adegan ini? Apa? Donut Ranger hanya menggunakan cahaya biru? Kenapa kau lakukan itu? Kalian siapa? Pergi dari sini sekarang juga! Aku kan tidak melakukan hal yang salah. Kenapa kau bersikapkan padaku? Itu benar! Kami adalah penggemar setia Donut Ranger! Kami tidak butuh penggemar yang membuat masalah seperti kalian! Sutradara? Ada yang ingin aku sampaikan? Apa kau ingin berhenti? Kami tak pernah dibayar tepat waktu. Aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau melanjutkan film lagi. Tunggu sebentar! Kita bicara dulu! Maaf, Tuan Sutradara. Kami juga punya keluarga. Hubungi kami kalau kau sudah punya uang. Bagaimana aku bisa membuat film tanpa penjahat? Jangan pergi! Sepertinya kau butuh seseorang untuk menjadi penjahat. Sutradara, sebagai informasi kami sangat bagus dalam berakting. Apa kau yakin bisa melakukannya? Jangan khawatir. Jangan menilai dari penampilanku yang sekarang. Sebenarnya aku juga seorang pemain film. Aku berusaha menjauh karena aku khawatir orang akan menyangka aku mengambil semua pekerjaan. Kalau begitu, kita lakukan sekarang. Siap, action! Donut Ranger, kau akan melihat tinjuku yang sebenarnya. Cut, cut, cut! Apa yang kau lakukan? Apa aku melakukan kesalahan? Kau tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tunjukkan emosimu! Ya ampun, sepertinya aku menahan ekspresiku ya. Sebenarnya ini adalah akting tingkat tinggi di mana aku menahan. Boan Wilk, apa kau bisa melakukannya? Iya, percaya padaku. Aku sudah sangat hafal setiap kalimat Donut Ranger. Baiklah, kalau begitu kita lakukan. Siap, action! Apa kalimatnya ya? Aku tidak ingat kalimatnya di depan kamera. Astaga, apa-apaan ini? Ini, di adegan ini kita akan menembak. Martians akan menyerang Donut Ranger. Kau bisa melakukannya. Jangan khawatir. Aku ahli berakting. Ya, ya, ya. Ayo kita mulai. Siap, action! Laser. Tembak, tembak. Pew, pew, pew. Pew, pew. Ha, 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 ha. God! Kenapa kau membuat efek suara sendiri? Itu membuat adegannya lebih hidup, kan? Apa masalahnya? Sutradara suara akan menangani masalah efek suara. Aku minta bacalah skripnya. Astaga, kenapa ada orang seperti ini? Tuan Wild, jangan berakting sepertinya. Baik. Apa kau bilang? Jangan membuat efek suara seperti itu. Baik, Pak. Pew, pew, pew. Pew, pew. Adegan ini tentang Donut Ranger ditangkap oleh Martians. Kau hanya harus memukul Donut Ranger di wajahnya. Apa kau mengerti? Iya. Siap, action! Sampai jumpa, Donut Ranger! Sutradara, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana aku bisa memukul Ranger? Aku tidak bisa melakukannya, Pak Sutradara. Aku lebih baik mendapat pukul dari Donut Ranger dari mana memukulnya. Kalau begitu, aku yang akan memukulmu. Astaga, Tuan Brad, bisakah aku melakukannya? Tenang, bagaimana kau akan menjadi akur yang baik kalau mentalmu lemah? Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Sutradara. Di adegan ini, Martian akan mencoba lari dan melakukan tendangan melompat ke arah Donut Ranger. Ini akan menjadi klimaks dari film. Jadi ini sangat penting. Tolong lakukan dengan benar kali ini. Aktur yang baik akan memberikan penampilan terbaiknya di adegan yang paling menentukan. Kau bisa mengandalkanku. Tenang. Sekarang, kita mulai. Siap, action. Bagus, lakukan sambil menompat. Tuan, aku tidak apa-apa. Apa yang harus kami lakukan? Keluar, keluar dari tempat ini sekarang juga. Carikan aku beberapa aktor baru. Apa? Aktor baru, Sutradara. Tolong kami beri kesempatan sekali lagi. Kami bersedia. Aduh, memohon kami kesempatan. Kami akan melakukan yang terbaik. Tidak. Kalian ada di sini menghancurkan filmku. Carikan aktor baru. Sutradara, kita tidak bisa melanjutkan filmnya. Apa? Insiden tadi menyebabkan kamera, lighting dan mikro rusak. Kita tidak bisa melanjutkan, kita tidak bisa melanjutkannya. Kalau begitu beli peralatan baru. Kita tidak punya uang, jadi tidak bisa beli, Tuan. Tidak ada yang berjalan baik sekarang. Sepertinya kau butuh bantuan uang, kan? Aku akan investasi pada filmmu. Yang benar saja, apakah kau punya uang, Tuan Brad? Kau pikir uangnya sedikit. Quick, berapa jumlah uang dalam merah? Slip, Anda punya 54.069.700 dolar. Dia bersedia berinvestasi untuk film ini. Kita harus menutup satu mata dan merelakannya. Lebih baik daripada sutik berhenti. Meskipun dia membayar produksi, itu tidak masalah. Tapi bagaimana aku bisa membuat film tanpa ada dua orang aktor yang bagus. Aku sudah menantikan hari seperti ini. Kauat, baik. Itu bagus sekali. Itu yang aku butuhkan. Bagus. Direktur, akhirnya menyadari betapa bagusnya, Tuan. Aku juga. Aku rasa aku sudah mengalami karakterku. Itu adalah bakat alamiku. Ya, terus. Bagus. Karasana. Ayo. Bagus. Orang itu adalah seseorang yang bisa menemukan batu berharga di antara pasir. Bagus. Ulangi. Wah, aku tidak percaya aku bermain film. Semuanya seperti mimpi, Tuan Brad. Hah, benar-benar mati. Oh, filmnya dimulai. Donut Ranger Episode 15. Serangan Robot Brad. Hah? Robot-robot Brad? Apa? Kau kecil? Aku sudah menunggu untuk hari ini. Hah? Kenapa jadi begini? Ranger, kau akan menerima ting cukup. Oh, oh. Ini nih, Rick. Tuan Brad, kita menjadi robot. Sekali lagi aku menyelamatkan dunia dari robot jahat Brad. Apa-apaan ini? Aku tidak akan biarkan sutradara itu melakukan ini padaku. Kenapa aku hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan kalimat? Sutradara itu telah meremehkan kita berdua. Apa kau pernah lihat robot berakting? Bagus sekali. Mereka membuat robot untuk filmnya. Itu tidak terlihat seperti robot, ya? Itu semua berkat aku. Hanya aku yang bisa melakukan akting semacam itu. Hanya akulah yang bisa melakukan robot berhati-hati. Itu benar, Tuan Brad. Sangat sulit membuat ekspresi menahan sakit dari robot yang sedang terluka, ya kan? Ayo, kita pergi dari sini, Will. Roti Siraja Sepak Bola Satu, dua, satu, dua. Joko, ada apa dengan Will? Apa susunya menjadi asam sekarang? Tim Sepak Bola Roti sedang mencari pemain baru dan dia ingin mendaftar. Sepak bola? Hahaha, Will itu bermain sepak bola? Oh, Tuan Brad kok di sini, ya? Hahaha, kau pikir semua orang bisa bermain sepak bola? Setidaknya kau harus mengimbangiku sebelum masuk ke lapangan. Wah, Tuan Brad kok juga pandai bermain sepak bola? Ah, apa kau harus bilang? Dulu aku adalah Ronaldo Tim Sepak Bola ketika Mas Muda. Wow, sungguh? Walaupun aku lebih konsentrasi pada pemangkas rambut, tapi pelatih lebih melihat bakatku yang terpendam. Aku sudah berjanji akan bermain untuk mereka. Dalam final Liga Nasional, sebelum masuk ke lapangan, tim kami sudah tertinggal sebuluhku. Semua sudah menyerah, namun begitu aku mengijakan kaki di lapangan, seketika suara menggemah... Lawan bermain kotor, tapi tidak ada yang bisa menghentikan Brad dalam bermainan sepak bola. Tidak ada. Walaupun kepala ku sudah terbuka, aku tidak perlu menyerah. Karena aku adalah Tuan Brad! Pada akhir, aku membalikkan keadaan secara ajaib memimpin tim menuju kemenangan sebelah sekolah. Itu skor luar biasa. Dan kalau kau laki-laki, kau pasti berusaha semampumu untuk memenangkan permainan. Tuan benar-benar luar biasa. Tuan Brad, tolong ajariku bermain sepak bola, ya. Aku mohon... Wilk, olahraga itu untuk orang yang kuat dan tangguh. Ini bukan lelucon. Tapi percaya, Wilk, aku akan mengajarimu cara menjadi pemain sepak bola tangguh. Baik, Tuan. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Tuan Brad, tolong ajariku bermain sepak bola tangguh. Kenapa mereka terlembat sekali? Apa-apaan ini? Bagaimana menurutmu? Luar biasa, kan? Seperti inilah pemain sepak bola sejati terlihat. Ah, ya ampun, Wilk. Dari mana uang untuk membeli semua ini? Ya ampun, Coko. Apa kau tidak tahu bahwa olahraga adalah kembangan seseorang? Punya penengkapan terbaik memberimu awal yang baik di kompetisi yang sengit. Tembakan gol! Lebih keras lagi. Ya, mengaumlah seperti singa. Terus. Ayo, pulangin lagi. Hei, Wil. Memangnya berlatih merayakan gol saja sudah cukup. Kau tidak berlatih menendang, menggiring, atau mengoper bola. Hmm, Coko, kau tidak mengerti. Olahraga itu bagaikan seni, dan perayaan gol adalah puncak dari seni. Tuan Fred, Coko belum pernah menendang bola. Dia tidak akan mengerti dunia laki-laki, ya kan? Iya. Dengar, Wil. Anggap aku sebagai pelatihmu. Berlari karaku dan beri aku pelukan. Keluar, keluar. Semuanya keluar. Ibu. Kenapa semuanya buruk seperti ini? Tidak ada satupun pemain yang bagus. Oh, bukankah itu kaos 2018 terbaru? Ah, dan sepatu sepak bola edisi terbatas. Dan ikat kepala olahraga untuk merayakan ulang tahun. Oh, benar-benar luar biasa. Mereka terlihat sangat hebat. Kenapa aku harus ikut ke sini? Kalian berdua, apakah kalian datang untuk uji coba? Benar. Walaupun aku rasa tidak perlu melakukan audisi. Baiklah, kita mulai sekarang. Aku akan menendang bola dan kau akan terima. Siap semuanya? Wil, lakukan yang terbaik sesuai perintahmu. Baik, Tuan. Laksanakan. Baiklah, ayo. Ya, aduh. Oh. Sangat mengecewakan. Eh, kau bisa melakukannya atau tidak? Hmm, sepertinya tidak ada pilihan lain selain melakukan sendiri. Berhenti bicara oper bolanya padaku. Kau akan terkejut dengan kemampuanku. Bukankah itu? Tendangan elang. Itu adalah tendangan elang yang legendaris. Lebih baik aku pergi saja. Benar-benar menyedihkan. Aku selesai dengan tip sepek bola ini. Hei, anak perempuan yang di sana. Oper bolanya padaku. Oh, ini adalah tendangan kembang api fantastis yang legendaris. Hei, dari mana saja kau selama ini? Hei, aku tidak percaya kotoroti mempunyai seseorang dengan keterampilan sepak bola sepertimu. Bagaimana kalau kau ikut bergabung dengan tim? Aku akan melatihmu menjadi pemain terbaik. Tapi kau harus tanda tangan perjanjian ini dulu. Aku lihat dulu serat perjanjiannya. Oh. Oh, benar-benar luar biasa. Wil, apakah aku pernah bercerita ketika aku bermain jadi tim susi? Tidak, aku rasa aku tidak perlu mendengarnya. Hmm. Jemurlang, jarang sekali ada pemain sehabat kau sekarang ini. Kencan Buta Coko Ini rasanya enak sekali. Tuan Brent, perkenalkan. Ini temanku, dia sedang mengunjungiku hari ini. Halo, nama ku Roti Panggang Susu. Oh, dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brent. Kau adalah legenda Kota Roti, pemangkas rambut jenius. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Aku ini kan cuma roti biasa. Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko. Wah, berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi Tuan Brent menang tujuh kali berturut-turut. Itu sama sekali bukan apa-apa. Tuan Brent, kau lihatnya mampet lagi. Kau tidak bisa berhati-hati ya? Wilk, siapa perempuan cantik itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudmu, Coko? Nona Coko, namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Wilk, apakah kau bisa memperkenalkan padaku? Kemohon, kemohon, kemohon. Dia adalah idamanku. Coko, Coko, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, roti panggang susu? Bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Coko, apakah kau mau kencan buta bersamanya? Kencan buta? Iya, roti panggang susu sangat baik hati dan pandai. Ramah dan sangat terkenal di sekolah kami. Aku tidak tertarik. Tidak tertarik? Iya, dia bukan tipeku. Apa? Baiklah. Wilk, apa yang dikatakan Coko? Dia. Jangan katakan, jangan katakan dia mau bertemu aku nanti malam. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Coko bilang dia tidak tertarik padamu. Tidak, kenapa? Dia bilang kau bukan tipenya. Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap. Ini tidak mungkin. Aku mengira aku sudah menemukan cinta sejatiku. Ayolah, masih banyak gadis yang lain, kan? Baiklah, aku akan menjadi tipenya yang dia sukai. Apa? Mulai hari ini aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan. Wilk, aku harus mulai berolahraga sekarang. Sampai jumpa. Roti panggang susu. Coko, aku mohon tunggu aku. Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda. Wah, roti panggang susu, tubuhmu benar-benar bagus. Aku rasa kali ini Coko akan tertarik padamu. Tidak, ini belum cukup. Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga. Tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak akan bisa membuat Coko jatuh hati pada aku. Bagaimana ini? Kulit gelap, ya? Aku rasa Tuan Brad bisa memecahkan masalahmu. Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius. Hmm, jadi kau tertarik pada Coko? Benar-benar anak istimewa. Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap. Apa itu mungkin, Tuan Brad? Tentu saja. Kenapa bertanya? Nah, Will, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang. Siap, Tuan Brad. Wah, apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang. Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap karena menggunakan mesin ini. Memang agak panas. Baiklah. Aduh, panas! Tuan Brad, bisa tolong turunkan suhunya di dalam panas sekali? Kalau kau ingin berkulit gelap, suhunya yang tepat seperti ini. Tapi tubuhku terasa terbakar. Aduh! Ayo semangat, roti panggang susu. Pikirkan Coko. Benar, Coko sedang menungguku. Dan aku bisa mengatasi hal ini. Bagus. Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing. Terima kasih banyak. Wah, kulitku benar-benar gelap. Hmm, coklat dan terbakar sempurna. Wah, aku yakin Coko akan jatuh hati padamu. Terima kasih banyak, Tuan Brad. Kau tidak hanya pandai menata rambut, tapi juga pandai menggelapkan kulit. Tentu saja. Sekarang pergilah dan rebut hatinya Coko, ya. Baiklah, Tuan. Aku pergi dulu. Nona Coko. Apa kau ingat? Denganku? Aku adalah roti panggang susu dan sekarang aku berbeda. Oh, kau ada apa? Aku... Tolong terima ini. Bukitmu. Nona Coko, aku mohon terimalah hatiku. Aku sudah berusaha keras untuk... Tidak, terima kasih. Maafkan aku. Aku tidak tertarik padamu. Kenapa? Kenapa? Lihatlah aku. Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu. Dan aku juga sudah menggelapkan kulit. Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah. Kalau begitu kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Brett. Ah! Apa maksudmu aku terlihat seperti Tuan Brett? Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya. Lihatlah baik-baik. Kami sangat berbeda, kan? Selamat tinggal. C-Coko! Bagaimana kalian tidak sama? Ih, aku jadi merinding. Tidak, tidak. Ada apa ini? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berhasil berbuat hati Coko? Sudahlah, banyak gadis selain di dunia ini. Aku akan membuatmu terlihat sangat menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sub indo by broth3rmax